Hai teman-teman ini sudah matang ya tuh Wow ya banget teman-teman sekarang samatiin kompornya ya sudah matang rosemary nya metik di belakang rumah ya teman-teman ya nih buat numis buat ungkep sayur sapi ungkep sayur sapi teman-teman ya teman-teman semuanya welcome back to my channel apa kabar teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya dengan Yuli Japung ya apa kabar teman-teman semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat ya disini saya mau masak daging sapi teman-teman ya ini daging sapi yang sudah saya iris-iris dan ini tulangnya tulang yang saya beli kemarin itu teman-teman ini sudah suci bersih ya teman-teman ya dan untuk bumbunya teman-teman ya ini ada bawang bombay merica lada hitam black pepper ya garam cabai habanero jahe teman-teman ya dan ini ada bawang putih teman-teman ya ini yang mau saya ulek teman-teman ya dan ini saya kasih rosemary teman-teman ya ini daging sapinya saya kasih rosemary ya saya tidak menggunakan daun jeruk atau daun salam ini teman-teman ya daging sapinya ini fresh banget saya tidak menggunakan daun salam atau daun jeruk saya masak yang berbeda disini teman-teman ya karena saya menggunakan rosemary teman-teman ya Nah ini semuanya saya ulek teman-teman ya saya sudah kasih minyak goreng ya kelihatan teman-teman ya dan sekarang saya tumis bumbunya setelah bumbunya mateng ini teman-teman yang bumbunya udah mateng dan dia sudah wangi lalu saya masukin daging sapinya begitu langsung saya masukin ini masih fresh banget teman-teman ya ini saya ungkep daging sapinya ini tanpa santan teman-teman ya dan saya mau menggunakan tips dari videonya Mbak Ika kayaknya ya dapur Ika cara menghemat gas juga ya teman-teman ya lalu saya kasih air ini air dari bumbu jaman ya lalu saya masukin bumbu ini penyedap rasanya saya masukin semua teman-teman ya ini kecap APC saya masukin semua teman-teman ya Hai Hai chicken powder masako yang mungkin ya hai hai dan saya menggunakan gula putih sedikit aja teman-teman ya kamu kita juga juga lalu kita tutup kita masak 30 menit ya saya masak dan sekarang kompornya saya matiin dan saya akan diamkan sekitar 15 atau 20 menit setelah itu nanti saya masak lagi teman-teman ya setelah 15 menit saya matiin sekarang saya masak lagi ya teman-teman ya sampai dia mateng setelah mendidih teman-teman ya ini rosemary nya saya masukin ya sekarang saya kasih bawang goreng ya saya kasih bawang goreng dan ini rasanya agak kurang asin saya tambahin garam ya teman-teman ya ini sudah mateng ya tuh wow nyari banget teman-teman sekarang saya matiin kompornya ya sudah mateng teman-teman ya ya teman-teman ya daging sapinya sudah mateng teman-teman ya resep resep dari saya resep gak banyak bumbu tapi yummy teman-teman ya oke teman-teman sampai disini saja untuk video saya resep daging sapi ungkep pakai rosemary ya teman-teman ya thank you for watching Yuli Jabung channel have a good day thank you for watching Yuli Jabung channel have a good day dan salam sehat salam sukses selalu teman-teman ya stay safe stay healthy and stay at home teman-teman love you all have a good day see you on my next video bye-bye dengan resep ungkep daging sapi bumbu rosemary